Hai tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys semuanya kembali lagi di channel ini tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita Oke let's get the ball rolling pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sebelumnya ya backward lagi berarti ya tentang paro speech yang gelapan itu kenapa saya bahas lagi karena ada beberapa pertanyaan dari temen-temen gitu Kak kenapa sih bahas non-price dulu enggak bahas nonnya dulu gitu Kak kenapa sih nggak ngedalemin nonnya dulu daripada frase-frasenya Kak kenapa sih nggak nggak balik lagi ke paro speech dulu gitu sebelum kita beranjak ke non-price ya 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 memang benar kayak gitu dan saya pikir saya harus mengembalikan lagi dari non-price saya tarik kembali lagi ke non atau kata benda ya kita akan membahas non atau kata benda jadi teman-teman sekalian kalau kita bayangkan ya berarti kata benda itu segala sesuatu yang berwujud benda termasuk spidol ini termasuk cupboard almari ini termasuk whiteboard atau pepat tulis putih ini gitu ya termasuk kamera atau HP handphone yang saya pakai buat ngerekam gitu termasuk apa lagi ya masker-masker yang saya pakai untuk daily activity apa ya berkaitan dengan benda itu ya naun kata benda dan kemarin kita udah sekilas bahas bahwa si no one atau naun ini bisa fungsinya sebagai subjek maupun objek dalam suatu kalimat tetapi memang kemarin saya belum sempat ngulik-ngulik lebih jauh tentang si naun atau kata benda itu jadi for your information guys jadi secara tata bahasa no one itu dibagi menjadi dua ya ini ada concrete sama ada abstract nah kalau dari concrete sama abstract dari bahasanya aja you should know about this jadi kalian pasti udah bisa meraba-raba nih berarti kalau concrete itu sesuatu yang berwujud sesuatu yang ada gitu ya sesuatu yang bisa diraba dipegang gitu itu concrete nyata kalau abstrak kan sesuatu yang imajiner sesuatu yang untouchable tidak bisa disentuh kayak gini ya bisa yang hanya kita pikirkan kita bayangkan kita rasakan kayak gitu-gitu itu disebut abstractnya gitu cara umum secara terbahasa dibagi dua ya ada concrete noun sama abstract noun nah sisi concrete noun ini juga dibagi lagi jadi yang pertama ada material noun material noun kalau bahasa Indonesia material berarti sesuatu yang ada kaitannya dengan material-material gitu ya bener banget jadi sesuatu yang ada korelasinya atau ada hubungannya dengan material kayak silver kayak brown kayak iron kayak gold itu yang berhubungan dengan material-material tambang material-material lainnya itu disebut materialnya kemudian yang kedua ada collective noun jadi yang dinamakan dengan collective oh nggak kelihatan ya sorry oke saya geser nah collective noun itu berarti sesuatu yang bersifat kumpulan collective itu disebut sebagai collective noun contohnya adalah audience kemudian ada tim kemudian ada army kemudian ada troop kayak gitu yang bermakna kumpulan-kumpulan itu disebut sebagai collective noun jadi kemudian yang ketiga adalah proper noun jadi yang dinamakan dengan proper noun itu adalah penyebutan kita terhadap benda-benda yang ada yang benda-benda khusus yang ada termasuk nama kita itu kan khusus kemudian nama jalan itu adalah sesuatu yang khusus dan dan ciri-cirinya dari proper noun ini dia huruf kapital awalnya jadi diawali dengan huruf depan jadi kayak nama kita ya nama saya Rivan kemudian ada nama putri saya Raya kemudian ada nama jalan jalan Ahmad Yani kemudian ada jalan Surabaya Mojokerto jalan Kaliurang jalan Tegu Umar dan terus kita menyebut ada gunung kemudian makanan even makanan sebenarnya proper noun ya teman-teman jadi sebenarnya kalau kita ada makanan khas gitu ya di dalam daerah kita gitu ya contohnya ada sate kemudian ada rendang kayak gitu itu it should be proper noun harusnya itu tidak diartikan gitu loh kalau memang namanya sate ya just call it sate not satay or kind of kind of that thing tapi kecuali kalau si sate ini di negara lain itu memang banyak yang meniru seperti itu dan we call it satay nah mungkin untuk memudahkan si receiver information receiver jadi orang yang menerima informasi dari kita bahwa ada daging baik itu daging daging kambing daging sapi atau daging ayam yang ditusuk-tusuk we call it satay we call it satay kayak gitu it's no problem kita ngang panggilnya satay tapi kalau sesuatu yang khusus itu seharusnya namanya proper noun kayak rendang yang harus masa nggak harus kita artikan dalam bahasa Inggris kita terjemahkan dalam bahasa Inggris apa itu rendang a dish or a food that is made from a meat mix it with any ingredients kan nggak harus kita jelaskan kayak gitu ya bahwa rendang adalah penjabaran seperti itu tapi just call it rendang kayak gitu nah sama proper noun kalau adalah makanan-makanan yang memang tuh khas di Indonesia dan tidak ada di negara lainnya itu just call it that name yang kayak batik batik kan tidak usah dijabarkan bahwa batik adalah kain yang harus kain yang painted painted wool atau painted fabric kayak gitu kan nggak harus diartikan kayak gitu kan sebenarnya makanya kayak nasi goreng itu kan seharusnya just call it nasi goreng gitu nasi goreng nggak harus fried rice tapi mungkin karena di negara lain tuh nasi goreng ada ya jadi untuk memudahkan penyebutan ya kita menyebutnya ya jadi nggak masalah sebenarnya tapi kalau dari saya pribadi seharusnya kalau proper noun itu ya just call it that that is as is ya apa itu ya just call it that gitu kemudian yang keempat setelah proper noun adalah common noun jadi yang namanya common noun ya ya semuanya umum sesuatu kata benda yang umum itu disebut sebagai common noun gitu jadi kalau water sebenarnya water itu bisa disebut material tapi bisa disebut juga common noun kayak sesuatu yang biasa kayak profesi itu pun juga disebut sebagai common noun gitu kayak lawyer, teacher, the marketer gitu atau tempat yang bersifat umum kayak mosque kemudian ada curse kemudian ada sesuatu yang ya umum itu disebut sebagai common noun gitu nah kita sudah mendapatkan empat macam dari si concrete noun ya jadi yang concrete noun tadi saya ulangin bahwa dibagi menjadi empat ada material noun kemudian ada collective noun kemudian ada proper noun dan yang terakhir adalah common noun oke oke dapat empat nah sekarang ada abstract noun yang dimaksud dengan abstract noun itu berarti sesuatu yang imaginary sesuatu yang untouchable gitu ya dan abstract noun ini dibaginya itu berdasarkan awal mulanya atau asal muasal dari si abstract noun ini jadi abstract noun ada yang berasal dari kata sifat nah kalau berasal dari kata sifat itu berarti nounnya itu ya berasal dari kata sifat itu gimana yang jelasin ya rada bingung juga ya memang asal kata dari asal kata noun ini ya berasal dari sifat gitu ya contoh dari sifat itu beautiful itu kan sifatnya cantik nah cantik ini ada kata bedanya kita sebut beauty kecantikan nah kayak gitu kemudian apalagi ya lazy kemudian ada laziness kemalasan kemudian kind kindness kayak gitu nah itu ada berasalnya dari kata sifat kemudian yang kedua adalah berasal dari kata kerja dari kata kerja gitu ya berarti contohnya ya awalnya dari kata kerja kita kayak discover menemukan gitu ya berarti kata bendanya ya discovery kayak discovery channel gitu kemudian ada juga differ gitu kan kemudian oh sorry sorry kata kerja awalnya tuh kan differ membedakan maka ada yang kata bendanya tuh difference gitu perbedaan kemudian ada juga apalagi ya ya itu dulu lah lagi buat contohnya tentang kata abstract noun yang berasal dari kata kerja kemudian untuk yang ketiga berasal dari noun itu sendiri nah berasal dari kata benda itu sendiri contohnya kalau kita mengatakan pertemanan itu kan friend nah kalau maksudnya teman itu friend kalau pertemanan itu kan friendship nah itu kan berasalnya kan dari kata benda itu sendiri kemudian ada persaudaraan gitu kita bilangnya brother brotherhood gitu ya kan awal katanya dari brother gitu jadi friendship, brotherhood itu adalah kata benda yang berasal dari kata benda itu sendiri nah saya rasa cukup dulu ya kita mengulik tentang kata benda ini yang diterbagi atas concrete noun dan juga abstract noun semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian memberikan gambaran kepada kalian bahwa si semuanya ini itu bisa menjadi subjek maupun objek di dalam sebuah kalimat contohnya adalah jadi objek ya I found the water I found the gold gitu saya menemukan emas kayak gitu nah itu kan goldnya itu kan material noun yang kita pakai sebagai objek kayak gitu kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan ya jangan sungkan-sungkan untuk typing-typing dan menanyakan di kolom komentar insyaallah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang singular, plural, uncountable itu apa sih ini tentang kata benda masih dengan dalam kata benda jadi jangan bosen-bosen untuk subscribe jangan bosen-bosen untuk tonton maksud saya untuk tonton channel ini dan teman-teman kalian yang belum subscribe atau orang-orang yang melihat channel ini konten ini jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen terkait mungkin ada kegelisan-kegelisan tentang grammar silahkan dapat ditanyakan di channel ini oke saya rasa cukup pada kesempatan kali ini terima kasih atas semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita